Apa yang harus dididikkan yang paling penting katanya kartu ini adalah pendidikan karakter. Pendidik ialah mendidik budi dan jiwa. Kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru memperdaskan pikiran saja. Yang dia tawarkan apa? Kunci pertama katanya kartu ini adalah pendidikan. Bukan perang, bukan berontak terus orang-orang adatnya dibunuh semua. Itu nanti tidak mungkin bisa sukses. Bukan gegera, tidak. Satu-satunya cara untuk menaikkan level perempuan setara dengan laki-laki, yang pertama adalah pendidikan. Katanya kartu ini, pemerintah tiada akan sanggup menyediakan nasi di piring bagi segala orang Jawa. Akan dimakannya. Tetapi pemerintah dapat memberikan daya upaya supaya orang Jawa itu dapat mencapai tempat makanan itu. Daya upaya itu ialah pengajaran. Kalau pakai bahan tamu hari ini, jalan dikasihkan, kasihlah kail. Kailnya itu apa? Ya pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin cerdas orang menyikapi hidupnya, semakin akan maju meragapan. Maka satu-satunya jalan adalah memberi kesempatan kepada anak bangsa Jawa, laki-laki dan perempuan, untuk mencari kepandaian agar mereka mampu membawa tanah air dan bangsanya ke arah perkembangan jiwa, ke arah kecerdasan pikiran, serta kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut saya kuncinya di sini, perjuangan itu, pengembangan itu, kemajuan itu, sebenarnya gerbang besarnya adalah pendidikan. Pendidikan itu pemberdayaan diri nomor satu. Maka didiklah dirimu sendiri terus. Tambahlah wawasanmu terus. Tidak usah khawatir, Pak sayang banyak baca itu lu buat apa. Jurusan saya kan bukan jurusan kisafat misalnya. Bukan jurusan... Tidak, baca aja dulu. Perkaya dirimu dengan wawasan ilmu apapun dulu. Kalau katanya Sokrates dulu kan, semakin banyak pengetahuan. Orang pasti akan semakin bijaksana. Semakin luas wawasannya, semakin bijaksana tindakannya. Ini katanya Sokrates kan agak utuh hati. Nanti rasakan sendiri dalam hidupmu. Bedakan ketika wawasanmu masih sempit dengan wawasanmu sudah mulai luas. Ketika dulu kamu awal mahasiswa baru, yang masih kaget dengan sekarang yang sudah semester berapa. Caramu menyikapi hidup kan sudah beda. Apalagi yang semester tua tidak lulus-lulus gitu. Sudah beda. Dulu semester satu itu kuliah masih kayak anak SMA. Wajib. Dota-nya belum datang. Sudah di kelas. Sudah menunggu. Tambah tua ya tambah. Tambah matang keadaan kamu. Ah, kuliah itu tidak penting, Pak. Ya penting itu kan ilmunya. Cuma karena kamu males, kuliahnya tidak dapat. Ilmunya tidak ada. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi kuncinya pendidikan. Nanti kamu menetapkan diri untuk berkarir di bidang apapun, tetap kuncinya yang pertama ini. Pendidikan. Apalagi untuk perempuan, katanya kartu ini. Karena saya yakin sedalam-dalamnya bahwa wanita dapat memberi pengaruh pada masyarakat. Maka tidak ada yang lebih saya inginkan daripada menjadi guru agar supaya kelak dapat mendidik gadis-gadis dari para pejabat tinggi kita. Biar tidak lagi taklip sama adat, tradisi, budaya, agama. Biar kritis. Biar sadar kalau dia ditindas. Oh, saya ingin sekali menuntun anak-anak itu. Membentuk wataknya. Mengembangkan otaknya yang muda. Membindah mereka menjadi wanita-wanita dari hari depan supaya mereka kelak dapat meneruskan segala yang baik itu. Bagi masyarakat kita pasti akan membahagiakan bila mana wanita-wanitanya mendapat pendidikan yang baik. Jangan salah, majunya wanita bukan berarti kalahnya laki-laki. Semakin kuat perempuan. Kalau orang Jawa memang menyebutnya wanita. Wanita. Itu kependekan dari wanititoto. Tapi kelihatannya banyak orang tidak terima. Lebih baik perempuan saja daripada wanititoto. Tapi sebenarnya juga ada hikmah besar di situ bahwa dalam hidup ini tidak hanya orang yang mampu nantah yang dibutuhkan. Tapi juga butuh orang yang mampu ditantah. Dunia ini kacau sebagian besar karena banyak orang tidak bisa diatur. Sebagus apapun pemerintah, kalau rakyatnya tidak bisa diatur, wassalam. Se-5 apapun anis sandi besok. Mimpin Jakarta, kalau rakyatnya banggang terus tidak bisa diatur, sama. Sebagus apapun pemimpin, kalau tidak ada wanitonya, kalau tidak ada yang wanititoto, itu ya selesai. Tidak akan beres. Maka, atribut wanita itu tidak harus terlalu disesali. Itu mungkin semacam penghormatan. Tirulah karakter feminin perempuan. Yang dia wanitoto. Wanititoto. Kalau orang disuruh ngatur, itu lebih gampang daripada orang siap diatur. Kesiapan mentalnya bisa double. Kalau ngatur itu kan bisa tak para mudiwi. Tapi diatur, itu menyesuaikan dengan maunya yang ngatur. Dan itu tidak sederhana. Makanya, dibalik lagi-lagi sukses, pasti ada perempuan yang tangguh. Karena ya, pendukung ini penting. Itu antara lain, kenapa Jawa pakai wanita. Tapi pakai perempuan juga tidak masalah. Perempuan kan dari kata dasar empu. Empu itu kan orang mulia zaman dulu. Empu itu kalau hari ini mungkin ulama. Cendekiawan. Empu ya, bukan empuk. Kalau empuk beda lagi. Terus, jadi, pendidikan perempuan. Kalau perempuan dididik, maka separuh peradaban akan maju. Karena, diniaikan isinya dua laki-laki dan perempuan. Kalau hanya laki-laki yang boleh maju, maka peradaban hanya maju setengahnya. Dua-duanya harus maju. Biar peradaban maju seutuhnya. Yau minggu lalu dari Fatiman memisikan bakat agama pun sebenarnya sangat tidak diskriminatif. Laki-laki dan perempuan setara sama. Dihargai dan dinilai sama. Eh, apalagi ibu. Katanya Kartini bukan tanpa alasan orang mengatakan kebaikan dan kejahatan dimulai anak bersama air susu ibu. Alam sendirilah yang menuntun dia untuk melakukan kewajiban itu. Sebagai ibu, dialah pendidik pertama anaknya. Di bangkuannya, anak pertama belajar merasa, berpikir, berbicara. Dan dalam kebanyakan hal, pendidikan pertama-tama bukan tanpa arti untuk seluruh hidupnya. Tangan ibulah yang meletakkan pening kebaikan dan kejahatan dalam hati manusia yang tidak jarak dibawa sepanjang hidupnya. Dan bagaimana sekarang ibu, ibu Jawa dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak terdidik. Peradaban dan kecerdasan bangsa Jawa tidak akan maju dengan pesatnya kalau perepuas dalam hal itu terbelakang. Jadi apalagi ibu, manusia itu yang membentuk dirinya pertama kali itu ibu. Boleh dilihat lagi yang filosofis atau yang agama. Yang filosofis misalnya kemarin ketika kita ngomong Leckong atau Freud. Atau nanti sebenarnya ada yang psikologinya Erich Fromm itu. Bagaimana peran ibu membentuk manusia? Kalian ini 90% sebenarnya yang menanam bibit watakmu, karaktermu, semangatmu itu ibu. Kalau nggak berjaya silahkan diteliti sendiri. Jadi kalau ibunya nggak berkualitas, bagaimana manusianya bisa berkualitas? Uang ibu itu guru yang pertama. Jadi kalau ibu dipinggirkan, ya jangan menyesal nanti kalau generasi kita selanjutnya adalah generasi yang terpinggir dan lemah. Jadi kalau perempuan kita diskriminasi kita singkirkan, kita kalahkan sehingga mereka lemah, ya jangan sesali bahwa generasi kita yang akan datang adalah generasi yang lemah. Karena ibunya yang megang dia pertama lemah. Maka justru katanya Kartini, ibu ini harus lebih kuat dan paling kuat. Karena dialah yang membangun generasi. jadi pendidikan khususnya untuk ibu dan ini suratnya kepada Profesor Dr. G.P. Anton tahun 1902, dua tahun sebelum meninggal. Terus, dan apa yang harus dididikkan yang paling penting katanya Kartini adalah pendidikan karakter. Pendidik ialah mendidik budi dan jiwa. Kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan pikiran saja. Bahwa tahu adat dan bahasa serta cerdas pikiran belumlah lagi gaminan. Orang hidup susilah dan mempunyai budi berkerti. Jadi ilmu ya penting, cerdas ya penting. Tapi yang lebih penting duluan adalah budi pekertinya, moralnya. Kisah ngaji itu penting, tapi cinta ngaji itu harus didahulukan. Orang tidak bisa ngaji, sekarang satu jam bisa langsung instan bisa ngaji. Teknik banyak. Tapi kalau orang sudah tidak suka ngaji, meskipun dia pinter ngaji, tidak ada gunanya. Itu yang disebut budi pekerti dulu. Mentalnya dulu digarap. ilmunya banyak, tapi tidak cinta ilmu mungkin ada. Ilmunya hanya dipolitisir untuk kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan tidak mulia. Itu namanya orang tidak cinta sama ilmunya sendiri. Pinter, tapi kepinterannya dipakai untuk menteri orang lain. Itu dia tidak menghargai ilmunya sendiri untuk bohomi orang lain. Pinter untuk bikin hoak akhirnya ngabusi orang lain. Itu dia orang tidak menghargai ilmunya. Makanya katanya Kartini yang pertama-tama bereskan dulu karakternya. Kalau sekedar materi, orang bisa cuma baca sendiri di kamar, tidak perlu guru, tidak perlu dosen, tapi karakter ini kunci. Jadi, pendidikan penting tapi dahulukan pendidikan karakter, pendidikan budi bergeti, pendidikan susilah. Itu kuncinya. Dari situlah nanti akan terbangun generasi yang bagus secara moral dan bagus secara intelektual. Intelektual kalah, sosial politik kalah, itu tidak masalah asal kita moral dan akhlaknya terkenal bagus. Tapi kalau moral dan akhlaknya sudah rusak, itu kita sudah kalah duluan. Itu pentingnya pendidikan karakter, katanya Ibu Kartini. Jadi, ini yang menurut saya jauh melapoi zamannya. Kita kenal pendidikan karakter itu baru-baru ini saja. Di Indonesia rame ribut. Itu berarti jarang membaca suratnya Ibu Kartini. Bacanya membaca yang lain. Oke, terus yang pertama itu ciri kedua pendidikan itu yang penting apa? Yang membebaskan. Bukan yang mengungkung. Coba perhatikan itu kalimatnya agak keras. Jadi apa? Orang harus mandiri tidak lagi taklet. Tidak lagi cuma ikut-ikutan. Kenapa? Dia nanti ditumpul panggung jawab sendiri. Maka dijilah orang Jawa supaya belajar berpikir sendiri. Kalau dia sudah dewasa dalam pikirannya, silahkan milih agamanya sendiri. Andai kan dia ingin jadi Kristen karena keyakinannya, jangan dihalang-halangi, biar saja. Itu haknya dia, tanggung jawabnya dia, dia sudah manusia dewasa. Kalau ia menghendaki tetap berpegap pada agama nenek moyangnya, maksudnya agama Islam, itu pun bagus. kuncinya bukan dia tetap jadi Islam atau terus pindah Kristen, tapi dia mandiri berfigur sendiri, tidak hanya ikut-ikutan. Tidak hanya orang ke selatan ikut ke selatan, orang ke utara ikut ke utara, orang ke timur ke timur, ke barat, ke Jakarta ikut ke Jakarta. Itu namanya tidak mandiri. Ke Jakartanya tidak salah, cuma ketika itu bukan keputusannya sendiri, hanya ikut-ikutan. ikutlah menunjukkan rendahnya level intelektual, menunjukkan kita akan susah maju, kualitas manusianya hanya taklit, taklit itu kalau dalam peradaban besar, dia paling hanya konsumen, tidak mungkin produsen, dia tidak mungkin trendsetter, paling hanya follower, dia tidak akan bikin berita, paling munculnya di komentar, itu pun isinya jelek-jelek. Cita-citamu jangan jadi komentator, jadilah bahan berita. kapan-kapan kamu yang jadi berita, orang lain yang ngomentari, sekarang kamu sibuk ngomentari, tidak pernah jadi berita, itu yang dikritik oleh Ibu Kartini, kita tidak mandiri berpikir. Jadi, didiklah orang Jawa, supaya belajar berpikir mandiri. Inilah yang hari ini disebut pendidikan yang membebaskan, bukan pendidikan yang menjerat, mengungkung, mengintimidasi. Jadi, pendidikan yang bikin kita tidak terkungkung lagi, bikin kita berpikir sendiri. Dan itulah yang diperjualkan oleh Ibu Kartini, biar termasuk perempuan, ini punya daya tawar, karena dia bisa berpikir sendiri. Karena ketika dia tidak bisa berpikir sendiri, dikasih kesempatan penjawabannya Manut. Ini ada yang lamar, kamu setuju apa tidak? Manut. Disuruh apa-apa ya Manut. Karena dia takut. Berpikir sendiri takut, takut salah. kan ada yang mau membantah, jangan tidak setuju, tapi nanti kalau tidak setuju terus tidak ada jodohnya susah bagaimana. Kalau tidak setuju terus misalnya nanti jodoh yang disetujui tidak cocok terus dimarah-marahi. Coba yang dulu tak pilihkan. Itu ketakutan milih sendiri berpikir sendiri. itu yang dikritik oleh Bukati ini jangan begitu. Berpikirlah mandiri. Keliru tidak apa-apa ya ditanggung resikonya. Kayak tadi kok pindah kristap ya tanggung sendiri resikonya monggo urusanmu kok. Tetap islam ya Alhamdulillah. Kan begitu. Jadi ya kita dulu islamnya islam keturunan tapi jangan biarkan ya keturunan ya terpaksa jadi islam ya sudah pak enggak usahakan sekarang dasarnya bukan lagi keturunan tapi karena kita memang benar paham islam itu apa dan bagaimana itulah namanya beragama secara mandiri tidak hanya ikut-ikutan oke bagus ya ini praktisnya tanya karti ini sebenarnya ingin hadiku tidak beranak laki-laki dan perempuan sekaligus yang akan kudidik kubentuk jadi manusia yang sepadan dengan kehendak hatiku pertama-tama akan kubuangkan adat kebiasaan yang buruk yang melebihkan anak laki-laki daripada anak perbuan jadi sudah lah kalau perjuangan apa-apa kok susah anakku besok tak didik nah kalian juga begitu repot bingung memulai perjuangan dari mana ayo bentuk anak kita masing-masing ya adari jangan diskriminatif adari jangan melebihkan laki-laki dan perempuan jangan kayak tadi kalau nangis eh cowok kok nangis kayak cewek aja jangan gitu ya boleh ada kayaknya tapi jangan kayak cewek lah boleh kelarang gak nangis tapi ya jangan kayak cewek emangnya kalau cewek nangis terus dibiarkan aja kan gak juga disuruh diam tapi kan gak ada contohnya kayak cowok cewek kok nangis kayak cowok aja kan mesti sebaliknya makanya sudah lah gak usah pakai yang gitu-gitu didih lah anakmu bawa laki-laki dan perempuan itu sama setara haknya sama segala yang bau gender ya konstruk gender itu bikinan boleh ya boleh enggak asal tidak diskriminatif asal tidak saling menafikan memingkirkan ya boleh jalan tapi kalau menyakitkan yang lain ya sebaiknya direview lagi loh itu cuma kesepakatan itu cuma tradisi jadi ini semangat feminis gaya jawa model kartini kalau gak bisa anak-anak kita kita bentuk yang penting kan membangun generasi tadi setelah kita itu kan bahasanya kartini cukup aku yang ngalami nasib kayak gini anak-anakku jangan jadi nanti akan kudidik agar menganggap menghargai laki-laki dan juga menghargai perempuan menganggap laki-laki dan perempuan sama kalau ada laki-laki suka warna pink gak masalah perempuan suka warna hitam gak masalah itu gender kesepakatan aja katanya siapa sih laki-laki gak pulih pink jangan pake pink banyak cewek aja kan itu sama aja kayak tadi jangan nangis seolah-olah seolah-olah warna-warna tegas yang nangis itu harusnya laki-laki dan warna-warna pudar itu miliknya perempuan gak ada teori begitu tentang warna tentang pendidikan tentang politik itu gak ada laki-laki gak ada perempuan semuanya setara kecuali menyusui melahirkan menstruasi dan sekitarnya oke terus itu kalimat bagus dari tadi banyak hal yang bisa menjatuhkanmu tapi hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri oke itu ya jadi ini sebenarnya mau tak angkat kemarin sebelum pil kada sebab karena sikap terlaki pil kada ya sudah hati-hati dengan sikapmu ya meskipun tujuanmu menjatuhkan orang lain tapi kalau sikap yang kamu ambil keliru yang akan jatuh dirimu sendiri jadi banyak hal yang bisa menjatuhkanmu tapi yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri maka hati-hati dengan sikap kita tidak pernah gara-gara orang lain kalau kita jatuh kalau kita terpuruk kalau kita tersingkir kalau kita dizolimi orang itu sebagian besar karena sikap kita sendiri perilaku kita sendiri paling tidak membiarkan diri kita dizolimi untuk perempuan juga begitu kenapa segala macam penindasan tadi jalan terus karena cara menyikapinya yang keliru kenapa perempuan jatuh ya karena perempuan sendiri yang tidak berdiri berdiri sudah saatnya sekarang berdiri itu maunya part ini jadi tidak lagi-lagi tidak perempuan semuanya punya hak punya kewajiban sebagai umat beragama sebagai bangsa dan juga sebagai individu minggu lalu waktu di Fatimah Menisi kan sudah dijelaskan kesetaraan itu dasarnya tauhid dasarnya takwa karena dampat jadi justru ketika orang membiarkan dirinya dizolimi itu salah satu bukti ketauhidannya juga belum kuat kalau usah pomsi zolimi usah kan sekuat mungkin keluar dari jaring kezoliman itu karena agama bahkan menghancurkan kalau bisa pakai tangan kalau tidak bisa pakai mulut paling apa pakai hati itu minimal kalau memang tidak punya daya sama sekali jangan biarkan dirimu diwalimi jangan membiasakan saya sering dengar apa yang ngomong misalnya ah biar aja dia tiap hari menjelek-jelekkan saya yang penting kalau dijelek-jelekkan pahalaku tambah banyak bosaku pindah ke dia biarin dia ngomong gitu terus kamu selalu begitu lu enggak kalau memang ada waktu ada kesempatan ada daya untuk menghentikan kedoliman itu ya hentikan mungkin diingatkan mungkin dengan kekuasaan dengan kekuasaan itu misalnya kalau kamu ngomong jelek terus tentang aku besok waktu dia enggak usah nyontek lagi itu dengan kekuasaan kamu enak-enak dibater masih ngomong jelek atau kalau kamu ngomong jelek terus enggak usah bareng aku kuliahnya itu dengan kekuasaan atau dengan omongan atau paling enggak dengan hati dia kok ngomong bulet terus tentang aku sebenarnya enggak begitu sih nanti tak jelasin deh padanya aslinya gimana itu namanya sikap enggak boleh orang mendiamkan ke zoliman makanya Nabi bilang jadi karena kezoliman itu ciri bahwa tauhidnya sedang mendanggal entah yang dizolimi atau entah yang menzolimi maka untuk kita tidak dizolimi kita harus kuat kita harus tangguh kita harus berdiri sendiri termasuk perempuan jangan saling mengandalkan jangan saling bergantung satu-satunya tempat bergantung hanya Allah Allah laki-laki dan perempuan kerjasamalah untuk bergantung pada Allah jangan saling menggantung ke diri terakhir ini semboyannya kartini cuma satu aku mau itu cuma satu kalimat tapi maknanya panjang cuma dua kata aku mau itu aja bukan ku tahu yang ku mau itu nanti beda tapi aku mau itu menunjukkan ya mungkin bahasa inggrisnya I will aku siap taruh aku siap berjuang aku siap menagung resiko aku siap bersusah payah aku siap seandainya harus tumbang di tengah jalan aku siap pokoknya aku mau jadi carilah perempuan perempuan yang tipenya kartini kalau diajak apapun dia aku mau oke maksudnya diajak diajak berjuang diajak apa ya yang ngajaknya mau kamu berjuang aku aku juga mau jadi itu semboyan ibu kartini itu foto sekolah keputrian ini di bagian samping agak belakang bagian kiri kalau di kantor kabupaten rembang dulu tapi dan itu adik-adiknya yang ikut membantu ngajar di sekolah putri cuma ya enggak lama tapi setelah ini nanti muncul banyak sekali sekolah keputrian sekolah keputrian yang lain jadi mungkin